Intro Halo assalamualaikum teman teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Si Sing Chi Season 5 Episode 30 ya guys Kalau kemarin kita udah buat spoilernya Untuk sekarang kita gas animasinya ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Wukong telah bangkit dan kabar baiknya Mulai sekarang tubuh Wukong menjadi dewasa lagi Wukong pun tanpa basa-basi langsung menyapukan Tongkat emas raksasanya kepada Kaisar Tengkora Tapi untung saja Sang Kaisar masih mampu menghindarinya Pat Kai pun sangat senang Karena kemunculan kakaknya itu Membuat ia sekarang besar istirahat Bisutong pun segera mengingatkan Wukong agar berhati-hati Karena ada racun mayat di pedang Kaisar Wukong pun dengan brutalnya Menyerang Kaisar Tengkora dengan bertubi-tubi Dengan tubuh dewasa ini Jelas Wukong lebih liar dan lebih kuat Kaisar Tengkora pun jelas Kualahan menghadapinya Melihat Kaisar Tengkora yang sudah terkabar Wukong pun dengan tenang berjalan mendekatinya Tapi tiba-tiba saja Tusukan yang dilancarkan Kaisar Tengkora yang tiba-tiba itu tepat di perut Wukong Membuat Wukong tak berdaya Tapi jelas bukan Wukong kalau bisa kalah semudah itu guys Karena ternyata itu adalah tubuh bayangan Wukong Wukong pun segera melancarkan serangan dengan lebih kuat lagi Mereka pun kini beradu senjata dengan sangat sengit Wukong pun terus menekan Kaisar Tengkora Hingga kemudian Wukong pun memberikan pukulan tongkat terui yang kuat Yang membuat tubuh Kaisar Tengkora pun menjadi hancur berkeping-keping Akan tetapi Wukong pun kini merasa kalau kekuatan Kaisar Tengkora tak berkurang sedikit pun Bahkan malah meningkat Dan benar saja potongan tangan Kaisar Tengkora kini melesat menusuk Wukong Wukong pun dengan cepat menangis dengan tongkatnya Tapi bersamaan dengan itu Tubuh Kaisar Tengkora pun dengan cepat menyatu kembali Dan kini Kaisar Tengkora pun mengerahkan kekuatan kimayatnya dengan lebih kuat lagi Kekuatan kimayat yang lebih besar ini membuat para zombie pun semakin menggila dan brutal Kecepatan dan daya tahan tubuh mereka pun juga semakin meningkat Mereka pun semakin ganas menyerang dan menyerbu Biksu Tong dan kawan-kawan Sehingga rombongan Biksu Tong pun kini semakin kewalahan Sementara itu Wukong pun tak mau menyerah begitu saja Ia pun segera bangkit dan menyerang Kaisar Tengkora Tapi tak disangka Kaisar Tengkora pun dengan sangat mudah memulihkan luka-luka di tubuhnya Seberapa kuat serangan Wukong itu tak akan mampu membuat Kaisar Tengkora mati Hal itu disebabkan kimayat yang melimpah di daerah ini Yang selalu menggerocok tubuh Kaisar Tengkora Dengan kata lain di kandangnya ini Kaisar Tengkora menjadi makhluk abadi yang tak bisa kalah Kaisar Tengkora pun kini balik menyerang Wukong Ia pun dengan cepat menekan dan mencekik ke leher Wukong Membuat Wukong pun kini menjadi tak bisa berkuti Sehingga menurut Kaisar Tengkora Wukong tak mempunyai peluang sedikit pun menang darinya Sementara itu Ksatria Tengkora yang sekarat pun kini berusaha untuk bangkit Dia pun sangat syok melihat Putri Tengkora telah tergeletak tak berdaya Ksatria Tengkora pun kini berusaha sekuat mungkin untuk mengumpulkan sisa-sisa kimayat yang dimilikinya Ia pun memberikan pesan terakhir kepada Sang Putri Bahwa Sang Putri harus mengendalikan nasibnya sendiri Dan ternyata saat ini Ksatria Tengkora akan mengorbankan seluruh sisa kekuatan di tubuhnya Untuk ia alirkan ke pedang mata air kuningnya Ia pun segera menyerahkan seluruh jiwanya yang telah menjadi pedang kepada Biksu Tong Dan berpesan kepada Biksu Tong agar Biksu Tong bisa menyelamatkan Tuan Putri Dan setelah itu jiwa Ksatria Tengkora pun kini benar-benar menghilang Biksu Tong pun kini mulai memegang pedang itu Dan ia bertekad tak akan menyanyiakan pengorbanan dari Ksatria Tengkora itu Ia pun langsung menatap tajam ke arah Kaisar Tengkora yang saat ini sedang menengkan Wukong Biksu Tong pun lalu memanggil Wukong dan memberikan sinyal kepada Wukong Rencana apa yang akan mereka gunakan Melihat hal itu Wukong pun jadi bersemangat dan bangkit menghajar Kaisar Tengkora Tapi jelas Kaisar Tengkora masih mampu memulihkan tubuhnya Tapi tanpa ia sadari Biksu Tong tiba-tiba saja muncul dari balik tubuh Wukong Dan langsung menusuk tubuh Kaisar Tengkora hingga tertembus Dan tak hanya itu Biksu Tong pun dengan kuat mendorong Kaisar Tengkora hingga sangat jauh dan menabrak reruntuhan Dan kini Kaisar Tengkora masih berusaha untuk bangkit dan ia pun sesumbar Kalau serangan ini tak akan pernah bisa untuk menghentikannya Ia pun segera mencabut pedang yang menancap di tubuhnya itu Tapi tak disangka Kaisar Tengkora pun tak mampu mencabutnya Karena ternyata Kaisar Tengkora dengan tekat yang kuat menggunakan keinginan terakhirnya Untuk menyegel kemampuan dari sang Kaisar Tengkora Walaupun itu tak akan bisa bertahan lama Tapi Biksu Tong yakin kalau itu cukup untuk memusnahkan Kaisar Tengkora Kaisar Tengkora pun jelas tak pernah percaya kalau dia akan kalah Ia pun terbayang saat dulu ia masih menjadi manusia Dimana ia adalah sang Kaisar perang yang dengan gigi berjuang di medan perang Kaisar Tengkora pun kini mengerahkan kisembilan mayatnya secara habis-habisan Dan ia pun mengeluarkan jurus pamukasnya Yaitu formasi pedang kekaisaran Seketika kini muncul banyak sekali pedang yang menyerang Sun Wukong Dan pedang itu tak akan berhenti mengejar Sun Wukong Kemana pun Sun Wukong berlari maka pedang itu akan terus mengejar Sun Wukong Kaisar Tengkora yang murka pun mengerahkan kekuatannya lagi Yang kini memunculkan ribuan pedang untuk menyerbu Sun Wukong Menghadapi hal itu Sun Wukong pun juga mengeluarkan jurus andalannya Yaitu Kakek Bucin Nyusue Kagebun Shin no Jutsu Seribu bayangan Tubuh Wukong pun seketika berubah menjadi ribuan Dan pasukan Wukong pun dengan gercep langsung menghancurkan pedang-pedang itu Wukong pun lanjut mengeluarkan pukulan jiwa King Kong terkuatnya Yang memukul kepala Kaisar Tengkora dengan kuat hingga dua kali berturut-turut Yang dengan pukulan Wukong itu Kaisar Tengkora pun kini benar-benar musnah guys Dan kini setelah Kaisar Tengkora benar-benar telah mati Seketika aura gelap yang menyelimuti kota tulang putih pun menghilang Langit pun menjadi cerah kembali Dan juga para zombie pun mulai berubah menjadi manusia lagi Sehingga mereka pun kini malah menjadi ketakutan Dengan rombongan biksu tong dimana sebelumnya mereka menyerenang dengan ganas Bailang pun kini merasa lega Tapi Yuh pun masih mencegik salah satu orang disitu Karena ia takut orang itu masih ganas Melihat hal itu Xiaoyu pun segera menyuruh Yuh untuk melepaskannya Karena orang-orang itu jahat karena terpengaruh oleh kimayat Dan sekarang kimayat telah benar-benar menghilang Yuh yang sangat patuh dengan Xiaoyu pun segera melepaskannya Sementara itu para penduduk pun menjadi kebingungan Dan mereka pun bertanya-tanya siapa rombongan biksu tong ini Kenapa mereka ada disini dan kenapa kota mereka menjadi berantakan seperti ini Di sisi lain putri tengkorak pun merasa sedih dan menangis Karena saat ini semua orang yang mencintainya telah mati Disitu biksu tong pun menyerahkan api jiwa dari kaisar tengkorak kepada sang putri Karena itu dapat membuat tubuh putri tengkorak bisa pulih seperti sedia kalah Akan tetapi tampaknya putri tengkorak saat ini masih terpukul dengan semua orang yang mencintainya Kini sudah mati sehingga menurutnya tak ada gunanya lagi ia hidup Biksu tong pun segera memberikan pencerahan Dimana mereka semua yang mati adalah berkorban untuk tuan putri Sehingga putri tengkorak harus hidup dengan baik Sehingga tak mengecewakan mereka yang telah mati Apalagi semua orang warga dari kerajaan tulang sangat membutuhkan sang putri Putri tengkorak pun kini jadi mengerti Dan motivasi dari biksu tong itu tampaknya berhasil Putri tengkorak pun kini menjadi bersemangat untuk hidup Dan ia bertekad akan memimpin semua orang dan menciptakan negara tulang putri yang baru Ia pun segera menerima jiwa dari kaisar itu untuk memulihkan tubuhnya Melihat hal itu, Wukong pun menilai kalau biksu tong sangat berhatian kepada tuan putri Dan karena itulah mereka mendapatkan masalah Shouyu pun menyahut kalau biksu tong memang harus peduli kepada putri tengkorak yang dirundung kesedihan Patke pun juga merasa kalau ia juga pandai dalam hal itu Ia pun juga akan mendekati sang putri Tapi ia pun segera dihentikan oleh sawucing Sementara itu Auswe yang melihatnya pun jadi berpikir mengapa ia bisa-bisanya Ikut dalam rombongan orang-orang bodoh ini Bailang pun kini menghampiri Auswe Ia pun bertanya kemana saja Auswe Dan untuk saja Auswe datang tepat waktu untuk membantu Auswe pun lalu bercerita di mana ia saat itu jalan-jalan keluar Dan akhirnya ia pun juga tak luput dari gigitan para zombie Tapi tiba-tiba saja ia pun menemukan sebuah benda yang bertuliskan Penangkal racun kimayat Ia pun segera memakannya dan tak disangka obat itu berhasil menyembuhkannya Aoswe pun dengan bangga mengatakan Kalau obat itu pasti berasal dari salah satu penggemarnya Dan kini Bixutong pun segera mengajak semuanya untuk segera meninggalkan tempat ini Karena walaupun kaisar tengkorak sudah disingkirkan Akan tetapi para warga tampaknya tak suka melihat rombongan Bixutong disini Bailang pun segera bergegas untuk mengambil kereta bagasi Tapi tiba-tiba saja Dan ternyata yang melempar Aoswe dengan batu itu adalah Iwanji Ia pun mengatakan kalau harusnya Aoswe bersikap sopan kepada orang yang menyelamatkannya itu Melihat kedatangan Iwanji itu Aoswe pun sangat terkejut Iwanji pun lalu mulai menjelaskan kalau kedatangannya ini adalah untuk mengatakan sesuatu yang sangat penting kepada Aoswe Sesuatu yang besar yang menimpa kelan naga Dimana kelan naga sekarang sudah hampir musnah 3000 pilar naga kini dikendalikan oleh bayangan gelap Dan mereka semua telah menjadi budak Akan tetapi perkataan itu tampaknya tak membuat Patke percaya begitu saja Dan ia pun segera menodongkan garbunya kepada Iwanji Iwanji pun kini segera turun dan mendekat kepada Aoswe Disitu ia lalu memberikan sebuah bulu hitam Garuda Jelas hal itu sangat mengejutkan Aoswe Dan ia pun bertanya apa yang dikatakan dari si pemberi bulu itu Iwanji pun segera bercerita Kalau itu adalah Auling yang menitipkan tanda kehormatan dari kakak Aoswe yang bernama Aujiao Auling menitipkan pesan bahwa Aoswe lah yang harus menggantikan peran kakaknya sebagai raja naga Karena saat ini Aujiao tidak jelas nasibnya Apakah ia sudah mati atau masih hidup Menurut Auling, hanya Aoswe lah yang saat ini bisa menyelamatkan kakak naga Auling sangat berharap agar Aoswe kembali ke kakak naga Aoswe pun dengan tatapan serius menerima bulu kehormatan itu Karena memang bulu itu adalah tanda pangkat kehormatan bagi manusia naga Iwanji pun dengan riangnya berpamitan dan ia mengatakan Kalau yang penting pesannya sudah tersampaikan Dan selanjutnya terserah Aoswe Aoswe pun tampak masih memandangi bulu kehormatan itu Dan ia pun berkata Aujiao Aujiao Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyemalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya